Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu Anies Baswedan sebut 100% banjir sudah surut, kini namanya trending di Twitter Tribun Batam.id, Jakarta, Anies Baswedan dinilai mampu menyurutkan banjir selama 1x24 jam Namun masih banyak orang yang mencibir kalau kerja Anies Baswedan tidak tampak Bahkan sejauh ini sejumlah orang mencibir kinerja Anies Baswedan Menurut salah satu ketua RT, kekurangan Anies Baswedan cuma satu Yaitu tidak memiliki guzer yang menunjukkan prestasinya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi trending topic di Twitter Senin Tanggal 22 Februari 2021, malam Kata kunci Anies Baswedan dicuitkan netizen untuk mengomentari banjir Jakarta Ada yang memuji tapi tak sedikit cula yang mencemoh cara Anies Baswedan dalam menangani banjir Sebelumnya Anies mengatakan, banjir di Jakarta pada akhir pekan cepat kering Karena antisipasi yang telah dilakukan oleh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta Alhamdulillah antisipasi itu sudah dilakukan dari kemarin Atas izin Allah, satu hari kering Kenapa? Karena jajaran dalam posisi siaga Sudah dari awal ditentukan ret RT, RU RW yang berisiko Begitu terjadi genangan maka langsung pompa dikerahkan, tenaga dikerahkan, pengawasan Kata Anies saat meninjau kawasan Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 21 Februari tahun 2021, sore Menurut Anies, Jakarta sudah relatif normal dalam satu hari pasca banjir Meskipun demikian, ia tak menampik masih ada wilayah di Jakarta yang digenangi banjir Apakah 100%? Belum Di kawasan Jakbar sekitar Kali Angke, di sana air kiriman dari Hulu masih jalan Itu yang masih membuat terjadi genangan Tetapi insya Allah kita siap dan saya imbau ke seluruh masyarakat untuk juga waspada Seperti imbauan dari BMKG, Ujar Anies Ujan yang mengguyur DKI Jakarta dan sekitarnya sejak Sabtu, tanggal 20 Februari tahun 2021 Dini hari menyebabkan genangan dan banjir di sejumlah titik Pelaksanaan tugas kepala pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Sabdo Kurnianto memaparkan Sebanyak 29 RW terdampak di Jakarta Selatan yang terdiri dari 44 RT Dengan ketinggian 40 sampai 150 cm Dan terdapat pengungsi sebanyak 7 KK dengan total 19 jiwa Sementara itu, di Jakarta Timur terdapat 50 RW terdampak yang terdiri dari 143 RT Dengan ketinggian 40 sampai 180 cm Dan 372 KK dengan total 1.361 jiwa sedang mengungsi Selain itu, di Jakarta Barat sejumlah 4 RW dan 6 RT terdampak Secara keseluruhan, sebanyak 193 RT dari total 30.470 RT yang terdampak Dengan persentase RT terdampak sebesar 0,633% Kata Sabdo dalam keterangan tertulis, Sabtu pagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan semua titik banjir di Jakarta Telah surut 100% pada Senin, tanggal 22 Februari tahun 2021 Hari Senin dini hari jam 3 pagi tadi dipastikan 100% sudah surut Kata Anies dalam keterangan suara, Senin, tanggal 22 Februari tahun 2021 Anies mengatakan, surutnya banjir Jakarta merupakan kerja keras seluruh jajaran Dari Pemprov DKI Jakarta sehingga banjir tidak berlangsung lama Dia juga menjelaskan, banjir bisa tertangani sehari setelah bencana banjir terjadi Setidaknya pada minggu, tanggal 21 Februari tahun 2021 Kata Anies, sudah 99% wilayah banjir berhasil kering Alhamdulillah atas izin Allah, biisnillah pada hari minggu satu hari kemudian 99,9% surut, ucap Anies Dia juga menjelaskan, banjir terjadi karena wilayah Jabodetabek rata diguyur hujan Dengan intensitas hujan ekstrim di atas 150 mm per hari Kategorinya ekstrim, di Jakarta sampai 226 mili, tutur Anies Namun, lanjut Anies, dengan kerjasama dan kecekatan petugas dari berbagai organisasi perangkat daerah OPD DKI Jakarta, pada Senin pagi sudah tidak ada lagi titik banjir Dengan demikian, aktivitas perekonomian di DKI Jakarta pada hari ini tidak terganggu oleh bencana banjir Jadi alhamdulillah hari Senin pagi seluruh kegiatan perekonomian Dan kegiatan pemerintahan bisa berlangsung tanpa ada gangguan sedikit pun Akibat curah hujan ekstrim pada hari Sabtu yang lalu, kata dia Ketua RT 02 RW 01 Rawabuaya Jakarta Barat M. Yusuf menyebut Hanya ada satu kekurangan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penanganan banjir di Rawabuaya, Jakarta Barat Kekurangan tersebut, kata Yusuf, tidak adanya bugger yang bisa memperlihatkan keberhasilan Pemprov DKI menyurutkan air dalam waktu 1x24 jam Karena ini cuma satu kekurangan Pak Anies Pak Anies tidak punya bugger, kata Yusuf dalam keterangan suara, Senin tanggal 22 Februari tahun 2021 Yusuf mengatakan, genangan yang surut di RT 02 RW 01 Rawabuaya tergolong cepat Pada saat itu, banjir terjadi, hari Sabtu, tapi hari Minggu malam paginya itu sudah surut karena ada penanganan cepat, ucap Yusuf Ujian tersebut dia ungkapkan sesaat setelah Anies mempersilahkan Yusuf untuk memberikan testimoni di hadapan awap media Saya ingin undang Pak RT untuk menceritakan bagaimana pengalamannya Pak RT, kata Anies Selain Ketua RT Anies juga meminta Ketua RW 01 Rawabuaya Arief Sahri untuk memberikan testimoni terkait penanganan banjir yang dikerjakan Pemprov DKI Arief mengatakan, genangan banjir di daerah RW 01 Rawabuaya sebelumnya bisa berlangsung sampai 4-5 hari Namun berbeda dengan banjir kali ini yang bisa surut dalam waktu 1x24 jam Yang tadinya Rawabuaya itu keringnya antara 4-5 hari, sekarang 1x24 jam kering, kata Arief Anies menambahkan, pekerjaan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sama seperti kesaksian dari Ketua RT dan Ketua RW tadi Dia mengatakan, banjir yang disebabkan oleh luapan kali angke tersebut bisa segera teratasi dan tidak terjadi berlarut-larut seperti tahun-tahun sebelumnya Nah ini salah satu contoh atas izin Allah di isnillah kita diberikan kemudahan istiarnya sehingga bisa tuntas seperti sekarang, kata Anies Gubernur Anies sebelumnya juga sempat mengunjungi Cipinang Melayu, Jakarta Timur, tanggal 9 Februari tahun 2021 Saat itu, Anies mendatangi RW 04, wilayah yang menjadi langganan banjir Anies mengatakan, wilayah RW 04 menjadi langganan banjir ketika musim hujan setiap tahun Bahkan tiang listrik di lokasi itu diberi penanda ketinggian sampai 2,5 meter Anies lalu bertanya kepada warga bagaimana ketinggian banjir tahun 2020 lalu Tahun lalu, banjir, sampai 3 meter, kata Anies mengulangi jawaban warga Anies mengatakan, wilayah tersebut kini tidak banjir karena pihaknya sudah melakukan pengerukan di dua waduk di Jakarta Timur Namun, 10 hari berselang RW itu kebanjiran dengan ketinggian sampai 1,5 meter Mudah-mudah Pak Anies Baswedan selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan amanah Sebagai gubernur Jakarta yang amanah dan selalu mementingkan kesejahteraan rakyatnya Amin amin ya robbal alamin